Intro Hai, selamat datang di channel bersama Yani Apa kabar teman-teman semua, hari ini saya mau bikin kue tradisional yang sekarang mulai hit lagi atau viral dibicarakan banyak orang yaitu kue klepon bahannya saya pakai tepung ketan 250 gram, tepung beras 50 gram kalau teman-teman punya kapur siri silahkan ditambah kurang lebih 1 sendok makan airnya aja ya, air kapur siri saya menggunakan pewarna alami dari daun pandan karena kecil-kecil, pakainya kurang lebih 22 lembar kalau gede tinggal disesuaikan supaya warnanya tambah hijau, saya tambahkan daun suci sebanyak 12 lembar tapi kalau teman-teman nggak punya daun-daunan ini bisa pakai pasta pandan untuk airnya 270-300 ml tapi sesuaikan saja, nanti kalau misalnya sudah bisa dibentuk, airnya di-stop daunnya dipotong-potong kemudian di-blender tambahkan air diambil dari yang 270 tadi dan sampai jumpa di Setengah sendok teh garam Saring jus pandan Sisanya dikocokin Terus disaring lagi Nah, ini dikocokin lagi Nanti kalau airnya kurang tinggal ditambah Sekarang saya mau mengaduk dengan tangan Pastikan tangannya bersih Sampai bisa dibentuk aja ya teman-teman Wow, warnanya cantik Nah, ini warnanya kurang Saya tambahin lagi Jangan langsung dimasukin semua airnya Takutnya terlalu lemes Jadi bertahap aja Nah, ini saya kelemesan Jadi saya akan tambahin tepung beras dan tepung ketan Kalau kondisinya seperti ini Tambahkan 2 banding 1 Jadi tepung ketannya 2 sendok makan Tepung berasnya 1 sendok makan Oke, dicampur lagi Sampai bisa dibentuk Jadi adonannya tidak boleh terlalu keras Dan tidak boleh terlalu lembek Kalau terlalu keras nanti pecah Terlalu lembek Kelembekan Susah untuk direbus Nah, teksturnya harus seperti ini Bisa dibulat-bulatkan Dan tidak pecah Mulus gitu Adonannya sudah selesai Siap untuk dibulat-bulatkan Saya mau update Untuk airnya Tadi saya siapkan sekitar 270 ml Tapi ada sisa sekitar 25 ml Termasuk untuk menggiling daun pandan Jadi airnya kurang lebih 250 ml Atau sesuaikan dengan keadaan adonan Kalau sudah bisa dibentuk Di stop Kalau kelemesan Tinggal ditambahin tepung Seperti saya tadi Jelas ya teman-teman Sementara itu rebus air Kurang lebih 2000 ml Dan tambahkan sedikit saja garam Setengah sendok teh Atau secukupnya Pelengkapnya adalah gula merah Yang sudah diiris-iris Kurang lebih 150 gram ya Atau secukupnya Ambil adonan Besarnya sesuai selera saja Dibulatkan Adonannya harus mulus seperti ini Ini pas ya Tidak lembek Tidak keras Diteken bagian tengahnya Ambil gula merah Secukupnya Kemudian ditutup Jangan lupa cuci tangan Begini seterusnya Sampai adonannya habis Kemudian pelengkapnya adalah Kelapa parut yang sudah dikukus Harus dikukus Agar tidak mudah basi Tambahkan sedikit garam Ini kelapanya kurang lebih Satu per empat ya Dari satu butir kelapa Garamnya satu per tiga sendok teh Saya tambahin gula Satu per tiga sendok teh Gula pasir Tapi kalau gak mau Bisa di skip gulanya Nah ini diaduk-aduk Sudah selesai Sisikan Klepon yang baru dicetak Siap untuk direbus Direbus sampai mateng Biasanya kalau udah mateng itu Dia mengapung Kalau sudah mengapung Diangkat Direbus lagi Sisanya Kalau airnya kurang Ditambah air panas Klepon yang sudah matang Langsung dilumuri dengan Kelapa parut Yang sudah dikukus Warnanya cantik banget Ijo alami Siapkan ke piring saji Ini cantik banget Baiklah teman-teman Sudah selesai Warnanya Warnanya Aduh Saya seneng banget Ini warna asli Setelah direbus Belum dikasih kelapa Coba ya Satu Kenyil-kenyil Walaupun tanpa kapur sirih Mantep Mantul Bikinnya Kenyal Kenyal Tanpa kapur sirih Dengan pewarna alami Sebagian Sebagian masih ada yang direbus Sedikit Selamat mencoba Kue tradisional ini Enak banget Resep ini Resep ini juga bisa di share ke sosial media yang teman-teman punya Silahkan follow ke Instagram saya bersama STF Yanni Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya Selamat menikmati